Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dan jumpa lagi di Bagejo Channel Kali ini kita akan, saya ya Saya akan membahas Apa itu relay Dan bagaimana cara kerja Release stater atau switch stater Atau bendik Ini kalau bahasa lokalnya biasanya di Bendik ya Kita kenal biasanya bendik Ya juga dinamakan switch stater Ini ada dua tipe ini ya Ada lagi FU itu gak ada tapi barangnya ya Ini yang Bulat gini kotak Yang kotak ini biasanya di varium Ini kalau di motor biasanya Yang pas kita stater itu bunyi cetak Nah itu ini teman-teman Yang biasanya kalau kita pas stater bunyi cetak Cetak itu ininya switch staternya ya Oke kita pakai yang ini aja ya untuk bahasnya Pertama-tama sebelum kita mulai ke cara kerja Yaitu pertama-tama fungsi ya Fungsi switch stater ini Atau bendik adalah sebagai saklar Sebagai saklar secara tidak langsung Yang menghubungkan Aki sepeda motor ke motor stater Nanti ada gambarnya ya Kenapa stater itu membutuhkan Kenapa stater itu membutuhkan relay Apa bendik ya Kan intinya gini ini ada tombol stater ya Tombol stater itu kalau ditekan gini Dia itu listriknya yang ngalir kan cuma dikit ya Pas ujungnya itu aja Sedangkan stater sendiri itu membutuhkan listrik yang besar Sehingga membutuhkan penampang kabel yang besar-besar gini Kalau lewat sini itu otomatis listrik yang besar Kalau lewat penampang yang kecil otomatis kan listriknya yang ngalir dikit Jadi ini nanti akan poanas dan akan meleleh Kalau tanpa menggunakan switch stater Nah maka itu dibuatlah switch stater ini Ini ada gambarnya teman-teman Nah ini udah saya gambar ya Nah ini adalah gambar ya Gambar rangkaian stater Nah ini adalah gambar bendik Jadi cara kerjanya bendik itu gini teman-teman Jadi bendik itu ini yang tombol ini 2 Sama dengan ini ya Ini penampangnya harus besar Soalnya listrik dari aki itu kan besar Yang ke stater itu besar Dia membutuhkan sekitar 60 atau 75 watt 60 sampai 75 watt Jadi harus penampangnya yang besar Besar bersentuhan Supaya listriknya itu ngalirnya Bagus dan tidak panas Jadi pas gini ya Kita mulai dari Kita tombol stater di gini Nah diteken ini kan tombol stater ya Nah otomatis di switch gini ini kan Harus dari baterai kan Ini harus dari baterai ke seek ring Ke kontak-kontak ini udah on ya Ini perumpahannya udah on Otomatis listrik kan Steinway disini Udah disini Nah dan ini belum di on Kalau ini belum di on Otomatis listriknya berhenti disini Pas kita on Kemasa Baru dia akan Teraliri listrik ini Apa namanya Kumparan Dan kalau mamanya kumparan Di alir listrik Maka Dia akan menjadi Medan magnet Nah ini akan turun kesini Yang disini ya Teman-teman disini Akan turun kesini Dan menyebabkan Ini sama ini Akan terhubung Nah Pas ini akan terhubung Listrik yang besar dari aki Otomatis akan langsung Masuk ke Dinamu starter Atau motor starter Sehingga akan Melirikan motor starter itu Berputar Oke Ini groundnya Gitu sih Ya kerjanya motor Atau pendek starter Biasanya Kalau kita Mengetahui di motor itu Bunyinya cetek-cetek Itu ini Pas ini diteken Termasih sini turun kan Jadi cetek Cetek Tapi tidak Motor starternya tidak nyala Berarti biasanya Berasnya itu habis Teman-teman Oke teman-teman Itulah cara kerja Apa bendek ya Kalau nanti Kurang jelas Bisa lagi tanyakan Di kolom komentar Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Buat teman-teman semua Terima kasih ya Terima kasih